Di tahun 2020 ini menjadi salah satu problem ya, di mana pandemi COVID-19 dimulai sejak awal Maret, sudah mulai berdampak lah bagi kita semua. So, yang menjadi topik hari ini adalah how we sustain your business dari global pandemic ini gitu ya. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Mokit, saya sebagai salah satu co-founder, dan juga sub-marketing officer dari ID Cloudhouse. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sih kelangsungan bisnis kita pada saat pandemi gitu ya. Kalau di ID Cloudhouse sendiri, kita menyasar kedua segmen ya, segmen yang berbeda, baik itu B2B dan B2C, yang tentu kita tahu ya, kalau misalnya teman-teman marketing gitu, dua sub-frontasi ini membutuhkan bagaimana treatment yang berbeda ya, bagaimana pemasarannya, penjualannya, sales, dan apapun itu, itu tentu mempunyai strategi yang berbeda-beda gitu, baik itu B2B sama B2C gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa segmentasi B2B terdiri dari startup dan juga company, ada perbankan, government, dan lain-lain. Lalu juga dari sisi B2C, retail, itu ada mulai dari SMP, sekolah, dan lain-lain gitu ya. So, di ID Cloudhouse sendiri, mungkin ada beberapa yang segmentasinya itu mengalami penurunan, bahkan ada yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan sekali gitu. Nah, contohnya yang mengalami penurunan itu beberapa perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan, perusahaan retail yang seperti kita ketahui, tiga sektor ini mendapat dampak yang luar biasa, dan mereka fighting banget, bagaimana sih ID Cloudhouse bisa menjadi titik tengah lah, masa itu kita membantu para partner kita, customer kita ini untuk bisa sustain gitu ya, tetap bertahan. Lalu juga beberapa segment dari sisi startup, ya kita juga menyasar ke beberapa startup juga, yang dalam hal ini dari sisi kesehatan, bahkan juga dari sisi beberapa sektor seperti kesehatan dan media itu mengalami peningkatan, walaupun meskipun tidak terlalu besar dari pendidikan di pohon. Tapi yang menariknya adalah dua segmentasi, yang di sini kita sangat benar-benar, maksudnya bisa melihat sebuah opportunity, yaitu di sektor pendidikan dan juga SMI, karena di pendidikan mungkin orang sudah mulai bertransformasi ya, untuk menggunakan digitalisasi sekolah, seperti e-learning, GBT, dan lain-lain ya. So, banyak sekali sekolah-sekolah yang di Indonesia, sekarang memberikan konstribusi besar lah, dalam pendapatan ID Cloudhouse gitu. Selain itu juga di SMI, nah ini orang mulai bertransformasi ke digital gitu, so, it's the best time untuk teman-teman yang mau ekspansi, untuk teman-teman yang mau mendigitalisasi bisnisnya gitu ya, set komal dulu, nah ini peluangan sangat besar lah. So, bukannya kita berharap bahwa pandemi terus berlangsung, tapi ya dengan bertransformasi digital, itu menjadi salah satu solusi bagaimana kita bisa menghadapi pandemi ini gitu. Nah, ini sesatatan yang terpenting bagi pegangan ID Cloudhouse adalah, kita meski bisa beradaptasi dengan sangat cepat gitu ya, untuk bisa melihat bagaimana sih permintaan, bagaimana sih kondisi saat ini gitu, sehingga dari sisi ID Cloudhouse itu, kita menciptakan bagaimana suatu kebutuhan, yang kita kerjakan dengan cepat, untuk bisa diberikan solusinya gitu, yang seperti kita lihat kan dari sisi pendidikan, kita ada layanan server sekolah gitu, so, server sekolah nggak perlu lagi dengan ribet gitu ya, maksudnya tuh, biasanya mereka harus konfigurasi dulu, harus ini gitu kan, kita ada layanan private cloud, nah private cloud itu dengan hanya satu kali klik, itu udah bisa terinstall Moodle gitu, nah atau misalnya mau install CBT gitu, nah itu bisa for free banget dari team customer service kita, yang nanti akan membantukan melakukan konfigurasi, mulai dari awal gitu ya, dan itu tentu sangat mempermudah lah, mempermudah sekolah-sekolah untuk bisa mendigitalisasikan sekolahnya mereka gitu, nah bagaimana sih kita menghadapinya gitu, yang pertama sih untuk semua bisnis itu mesti fokus ya, ya kalau misalnya kita melihat ada salah satu segmen kita yang emang lagi bagus banget gitu ya, jadi kita mesti fokus untuk bisa memaksimalkan layanan kita ke seheran tersebut gitu, lalu yang kedua itu adalah memanfaatkan digitalisasi, so mungkin kalian bisa memulai dengan memanfaatkan sosial media, periklanan, SEO gitu ya, banyak sekali yang nanti saya akan bahas mengenai beberapa pilihan ya, beberapa pilihan digitalisasi yang mungkin cocok untuk teman-teman lakukan gitu, lalu selanjutnya adalah inovasi gitu ya, ini penting banget sih untuk teman-teman yang kiranya itu membutuhkan apa ya, membutuhkan bagaimana market ini bisa bekerja dengan baik gitu ya, jadi di cloudhouse sendiri kita melakukan beberapa upgrade terkait teknologi, upgrade terkait beberapa tools dan juga security gitu ya, sehingga ada inovasi-inovasi yang terbangun di sana, salah satunya itu yang tadi, untuk sebuah sistem pay as you grow itu kita pertama di Indonesia loh, provider pertama di Indonesia yang bisa dengan, apa ya, dengan gampangnya untuk melakukan upgrade dan downgrade, contohnya seperti ini, jadi kita dengan layanan private cloud itu kita membuat satu inovasi, di mana pada saat traffic kita lagi tinggi, kita bisa upgrade di jam-jam tertentu, misalnya kita hanya upgrade untuk 5 jam aja, jadi yang dibayar itu hanya 5 jam penggunaan spesifikasi yang di-upgrade gitu, lalu bisa di-downgrade dengan mudah gitu, tanpa harus melakukan konfirmasi dulu ke team size, itu kan ribet ya, itu konvensional banget lah, nah sekarang kita membuat suatu inovasi yang mempermudah pengguna kita untuk bisa melakukan pembayaran itu per jam gitu, lalu yang terakhir adalah decision gitu ya, jadi mungkin untuk pendiri startup UMKM, memutuskan sesuatu itu lebih baik dibandingkan tidak sama sekali gitu ya, so sebagai para pendiri, atau misal sebagai pebisnis dan apapun gitu, kita mesti paham kapan kita akan melaju, dan kapan kita akan merem bisnis gitu, karena kalau misalnya di kondisi saat ini kan suatu kondisi yang bisa dikatakan sedikit resiko ya, untuk bisa mengambil resiko gitu, jadi it means kalau misalnya di kondisi ini, kita ternyata melihat data dan faktanya itu adalah bahwa bisnis kita itu nggak bisa sustain, jadi kita harus paham kapan kita merem bisnis kita gitu, jangan pada saat kita udah tahu resiko di depan itu besar, lalu kita tancap gas terus, itu kan tentu sangat berresiko ya, dan itu bisa menutup bisnis lah, nah itu penting gitu, sehingga teman-teman bisa tahu juga tuh, dari sisi marketing seperti apa, kira-kira channel mana sih yang mesti kita maksimalkan, channel mana sih yang mesti kita pertahankan, atau mana yang kira-kira kita gunakan lagi gitu, nah yang terakhir, bagaimana sih saat kita memaksimalkan channel bisnis kita di saat pandemi gitu, kita punya tiga metode dan tiga panel, ada satu panel yang di sini poinnya terdiri dari bagaimana kita melakukan resiko, lalu juga bagaimana meneksekusinya, aksinya, lalu yang terakhir adalah menganalisanya gitu, jadi resiko ini adalah suatu metode untuk menentukan target user yang tepat untuk bisnisnya kita gitu, yang terpenting adalah di sini adalah poinnya adalah bagaimana kita menentukan objektif dari bisnisnya kita, nah ini penting banget untuk teman-teman sejak awal menentukan bagaimana menentukan objektif dari bisnis, mulai dari, wah bisnis ke bisnis saya pengennya menghasilkan duit nih, yaudah berarti di sini objektif adalah salah satu konversi, atau misalnya saya pengen viral gitu, sehingga orang membicarakan tentang produknya kita, di saat pandemi ini sangat cocok banget untuk teman-teman bisa melakukan apa ya, emosional marketing gitu, bagaimana teman-teman menyalurkan empati terkait isu-isu yang terjadi saat ini dengan menghubungkan bisnis teman-teman, tapi jangan terlalu memaksa gitu, yang terpenting adalah bagaimana kita menyalurkan ini menjadi suatu emosional marketing yang baik ya, nah lalu yang terakhir contohnya adalah posisi gitu ya, misalnya dari kompetitor, kita memberikan promo gitu, nah itu bisa saja gitu, jadi punya banyak sekali objektif yang bisa teman-teman lakuin gitu, lalu yang kedua itu adalah aksi gitu ya, aksi itu adalah eksekusinya gitu, jadi kita harus bisa menentukan, kira-kira channel aksi yang cocok, dan seperti apa sih yang kira-kira sangat cocok dengan kriteria target bisnisnya kita gitu, mungkin orang sekarang berpikir bahwa Auckland mungkin bukan channel yang baik ya, mungkin pada saat pandemi ini, tapi kita nggak tahu after pandemi what's happened gitu, tapi kalau kita ngomongin offline sendiri, sekarang kan mungkin udah banyak kota-kota yang mengalami PSBB ya, jadi pembatasan skala besar gitu ya, jadi ini menjadi lead customer, masa itu kunjungan customer atau traffic yang datang secara offline, tentu akan berkurang, dengan berkurangnya traffic tersebut, berkurangnya lead tersebut, sehingga ini akan membuat peluang bisnis kita sampai ke conversion, itu akan semakin kecil dong gitu, sehingga ini adalah waktu yang pas banget untuk teman-teman bisa mendigitalisasikan bisnisnya teman-teman gitu, mungkin orang banyak bertanya ya, kira-kira seperti apa sih mendigitalisasikan bisnis gitu, yang terpenting yang pertama kali adalah menurut saya, itu adalah teman-teman mulai dari hal yang paling sederhana aja bisa memanfaatkan sosial media gitu ya, bahkan Google punya beberapa fakultas gratis seperti Google My Business gitu ya, bisa mendapatkan usaha teman-teman, jadi kalau misalnya nyari brandnya teman-teman, atau beberapa kata kunci tertentu terkait jualan teman-teman, nanti itu diarahkan ke Google My Business yang muncul biasa sebelah kanan gitu ya, lalu misalnya Facebook gitu ya, mungkin mulai berinvestasi dengan iklan, menggunakan Facebook atau Google Ads gitu, tapi untuk Google Ads gitu teman-teman harus punya website, dan ini juga menjadi saran saya sih gitu, dan beberapa teknik digital marketing lain ya, untuk bisa memaksimalkan bagaimana sih jalan bisnisnya kita gitu, mulai dari SEO, SEM, sosial media, email, konten, dan lain-lain lah, sebenarnya banyak sekali ya teknik-teknik digital marketing yang bisa dilakukan, tapi untuk UMKM atau pemula, itu bisa mulai dari sosial media gitu, mulai dari sosial media, lalu juga optimasi website, sampai akhirnya bisa memanfaatkan channel digital marketing yang lain gitu, nah ini penting banget, bagaimana kita memilih channel, apakah kita harus bisa mengeksekusi semua? Tidak, tapi kita bisa mulai satu persatu gitu, dulu di ID Cloud House sendiri kan, karena dengan tim yang terbatas, kita itu memang memulai dengan channel-channel yang menurut kita potensi gitu, so mungkin di awal kita punya beberapa channel, seperti Twitter, Google+, gitu ya, dulu masih ada Google+, lalu ada Facebook, lalu ada Facebook, Instagram gitu ya, lalu keempat channel ini kita analisa, oh ternyata user kita itu banyak dari Facebook dan Instagram, apakah di Twitter dan juga di Google+, ini tidak ada user? Ada, hanya saja tidak sebanyak itu gitu, sehingga kita mulai fokus ke dua channel dulu gitu, sebelum kita meram memanfaatkan dan juga memaksimalkan channel lainnya gitu, jadi di saat channel Instagram dan Facebook sudah naik, dan alhamdulillah kan karena kita benar-benar fokus gitu ya, Facebook sendiri sudah ada lebih dari 200 ribu follower, dan Instagram ada lebih dari 20 ribu follower, it means ini lumayan lah gitu ya, bagi kita untuk bisa mengumpulkan lead dan follower dari strategi digital marketingnya kita, sampai akhirnya, oh dirasainya sudah maksimal, baru kita menambah channel gitu ya, menambah channel, YouTube, dan lain-lain, seperti itu, kalian bisa mulai dengan perlahan satu per satu gitu, jadi nggak harus memaksa untuk memulai semua channel gitu, karena itu akan menjadi beban juga sih, karena kalian harus membuat channel-channel yang berbeda, membuat konten-konten yang berbeda gitu, itu akan set-time banget sih effortnya gitu, lalu yang terakhir adalah nganalisa gitu, ini yang paling sering terjadi, apa ya, terlupakan yang bisa dikatakan ya, jadi sering dilupakan oleh banyak pe-bisnis, startup yang mereka lupa untuk bisa mengevaluasi, bagaimana bisnisnya mereka gitu, Nah, kita biasanya menggunakan tiga poin ini, yang kita sebut dengan channel-channel strategi gitu ya, yang pertama itu adalah, kita lakukan evaluasi nih, kira-kira bagaimana sih perkembangan bisnis kita, traffic-nya kita, sosial medianya kita, itu perlu dipertimbangkan, nah, itu bisa kita lihat, mana sih yang paling efektif, mana sih yang kira-kira nggak dilanjutin dulu gitu, mungkin next time, nah, sekarang kan sudah ada mulai TikTok gitu ya, nah, kira-kira kita bisa nggak sih masuk ke sosial media TikTok, seperti apa sih behavior dari TikTok sendiri gitu, nah, itu selalu kita evaluasi di akhir, lalu evaluasi itu yang nanti kita akan secara kontinu, untuk bisa membuat strategi-strategi baru di ID Cloud House, lalu kita juga kumpulkan nih, daftar salon pelanggan, biasanya itu di Google sendiri, ada yang namanya itu, remarketing, lalu di Facebook ada nama Pixel, lalu di datanya kita sendiri ada email, dan juga nomor handphone, so, itu bisa menjadi data kalian olah, sehingga bisa membuat suatu decision yang baru gitu, misalnya kayak data ulang tahun gitu ya, nah, jadi kan bisa aja kan kita kasih promo ulang tahun, seperti itu, sesimpel itu sih, jadi, lalu yang terakhir ada after-sales service gitu, jadi kita selalu melakukan follow-up, dan juga menanyakan kabar customer-nya kita gitu, atau apa ya, memberikan pelayanan, nggak hanya sekedar, habis mereka berlangganan, yaudah, lu selesai berlangganan, not only that sih, menurut kita, ya perlu adanya, pendekatan lah, kepada customer kita, jadi kita bagaimana, membuat customer kita itu, bisa menjadi loyal customer, itu penting banget sih, jadi usahakan sih, after mereka order, coba kasih treatment-treatment apa, mungkin nggak harus setiap hari, mungkin setiap sebulan sekali, atau misalnya beberapa waktu sekali gitu, itu penting untuk bisa, mungkin hanya sekedar menanyakan kabar, atau memberikan promo, atau apa pun gitu, itu mungkin bisa melakukan pendekatan seperti itu gitu, jadi kurang lebih seperti itu, sharing singkat saya, ya mungkin kita lebih. Jadi, ketidakstabilan bisnis di masa pandemi ini, tetap bisa diatasi, selama kita bisa mencari peluang di setiap keadaan, contohnya dengan menggunakan platform online, untuk memasarkan produk, dan mencari konsumen. Nah, banyak sekali kan informasi yang didapatkan dari sini, jangan lupa saksikan video lainnya, di channel youtube ID Cloudhouse, dan stay tune untuk mendapatkan informasi event menarik lainnya.